Hai wih wih cantik-cantik kali ini udah dikelola berarti ya Selamat datang di kawasan relokasi Siosar tapi inilah bentuk rumah-rumah disini ini awalnya dulu kosong hutan yang dibuka kawan-kawan untuk menampung eh korban sinabung tempat apakah ini oke Hai Nah kita kemana ini ke kiri ke uji cantik kali ya Hai kesana kita kesana dulu nanti baru balik ke situ ya Hai wih wih cantik-cantik kali ini udah dikelola berarti ya Hai ha Hai Wow Hai bagus tempatnya kawan-kawan Hai ini Siosar 2000 ya memang untuk tempat view pandangan mandang-mandang gitulah selfie kita Kak Oh ini apa lagi nih Oh ini mau buat perumahannya berarti ya Hah tuh kafe ya kan kafe-kafe Oh ini dia kawan-kawan warung atta-ata apa nih atau ini ini atau apa nih Hai atakanlah yang sejujurnya Hai gunung sinabungnya mana yang enggak nampak ya dibalik ini ya ini lagi proses pembangunan semua ya kawan-kawan jadi kalau kawan-kawan nanti mau kemari ini udah mulai perbaikan mungkin nanti tahun baru atau pertengahan tahun udah jadi semua ini ada tulisan apa relokasi Hai ha ha selamat datang di kawasan relokasi Siosar Oke kita coba terus ya bagus ya tempatnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cantik sekali kita habiskan dulu dia ini selfie camping santai ada tempat camping santai disini kawan-kawan kenapa ini tepat santai-santai nih wow wow ini cek kali ya cantik sekali wow udah-udah nah ini tiosar ya kawan-kawan puncak 2000 keren sekali tempatnya kita tembuskan ya sampai ke perumahan nya ya nah inilah tempat perumahannya kawan-kawan disini dulu kami ada musola disitu sempat aku tidur sementara sejam dua jam lah kemarin itu musola antar masjid itu sempat disitulah nah inilah perumahannya ya kawan-kawan ya kita kelilingkan aja dulu ya mejuah-juah selamat datang di desa bekerah agak hilang tulisannya ini selamat datang di relokasi siosar desa sadar kabupaten karu jadi kemarin kawan-kawan yang dari sinabung yang ada di video kita yang sebelumnya mungkin sebagian dari situ pada pindah kemari lah bekerah jadi ini tempat pengungsian kawannya kemarin ini ya jadi dari kita muter-muter sekitaran relokasi siosar ini ya kawan-kawan ya ini udah ada gereja disini ya gereja ukemeni naik lagi kita ke atas sikit lagi gak bisa habis kayaknya ini gak bisa habis ya kawan inilah sekitaran perumahannya ya kita pun gak tahu ya yang gimana jalur utamanya ini tapi inilah bentuk rumah-rumah disini ini awalnya dulu kosong hutan yang dibuka kawan-kawan untuk menampung korban sinabung ini masih ada rumah banyak juga masih ada rumah disini nah ini siosar kemarin itu kami waktu disini kawan-kawan gak ada ini kawan ada penghuninya masih an ini lorong empat nah inilah ini kita udah muter-muter lah ya kayak detektif aja kita nanti lihat-lihat kesana kemari nah awalnya itu tanah-tanah kosong kayak gini kawan ataupun hutan yang dibuka ini kita udah habis sana kayaknya masih inilah yang mau dibuka lagi kita putar lorong lima apa? namanya ini pemurahan rumah pemerintah ya ini ada lorong enam jadi dulu ini korban gunung sinabung ditaruh disini dipindah ini kecamatan apa kawan-kawan? payung kantor kepala suka meriah ada ada angsa itu gunung sinabung kawan-kawan ya jadi itu gunung sinabung ya itu tumpahan laharnya itu kan nampak itu kawan-kawan kita dari sini nah itu dari mana kita kesana ya ini rumahnya banyak kawan-kawan ya entah gak tau juga entah berapa ratus rumah cuman banyak ya inilah keliling-keliling kita di kerumahan si osar relokasi korban gunung sinabung ini oke mantap cuaca mendukung cerah dia nah ini kawan-kawan banyak ya rumahnya banyak disini ya ada jemur jalan bunga ester nah itu gunung sinabung ya kawan-kawan ya jadi itu gunung sinabung yang rumah-rumah sekitaran situlah dibawah 2 kilo itu itu kan ada yang tanah merah-merah itu nah kemarin banyak lah yang tertimpa tertimbun itu jadi pada pindah kemari dipindahkan ini jemur apa kopi ya nah aku kawan dulu dulu kawan-kawan ya tahun 2016 saya kalau gak salah ya saya pernah disini 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 tidurnya di musola ini tapi banyak kepinding kepinding hewan-hewan yang hitam itu waktu belum ada penghuninya dulu ya belum ada tahun 2016 ya kalau gak salah ya tahunnya aku pun lupa-lupa ingat juga memang banyak hewan-hewan disitu masih sepi sepi kali kawan-kawan daerah sana pun belum ada pembangunan kapi-kapi itu gak ada jadi asli kosong jadi kami pun sampai situ di pinggir jalan itulah duduk-duduk karena ada di di kian di simpang tiganya itu apa namanya kayak kafe gitu cuman cuman apa apa namanya tutup malam-malam jadi kita di pinggir jalan itu kita live dulu disinilah oke sabar ya kita live dulu lah udah habis lah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati